Hei dan halo teman-teman, balik lagi di JTV Channel Dan di video kali ini kita kembali di game Class Royale Dan tadi saya habis nge-push trophy dan akhirnya kita dapetin 6.600 trophy di liga yang baru ya teman-teman ya Artinya 400 trophy lagi, kita bisa ke 7.000 trophy Which is ini di season ini cepet banget sih menurut saya Dan memang ini bener-bener meta yang cocok buat saya mungkin ya Oke teman-teman, dan di video kali ini kembali saya akan share replay Basically kenapa saya selalu share replay Karena memang bermain di top 100 global ini butuh konsen Jadi saya gak bisa kalau saya live mungkin hasilnya akan buruk juga Kepada trophy saya, saya males tilt atau drop Buat kalian yang belum gabung klien Indonesia Dengan trophy 6.000 kalian bisa join Jadi feel free buat kalian join Dan disini saya udah ada di top 87 global Dan disini saya mau share seperti biasa 3 replay saya yang bisa saya bagikan Dari kemarin apa yang udah saya share Dan mungkin di video kayak ini yang belum-belum akan saya share Jadi seperti itulah teman-teman Jadi disini saya udah ketemu banyak banget deck yang mungkin aneh Dan juga berbeda atau mungkin di video-video kemarin belum saya ketemu dengan deck-deck seperti ini Seperti deck balon yang satu ini teman-teman Kita bisa lihat disini kita bertemu lawan dengan nickname Nexus ya teman-teman ya Dan deck ini deck balon miner Dan saya gak tahu deck ini deck buatan dia sendiri atau mungkin deck ini meta Tapi nyatanya gak ada di meta Mungkin kalau deck balon Pompeyo itu adalah salah satu deck yang ada di meta sekarang Ya untuk awal game seperti biasa kita split batch Kemudian disini saya lihat dia pakai miner jadi saya cancel buat pakai royal hawk Saya fokus defense dulu ke minernya kemudian saya pasang goblin cage Disini kenapa saya pasang goblin cage ke situ saya gak expect ke balloon sih teman-teman Dan setelah tahu dia balloon Saya langsung gunakan magic archer dan juga flying machine saya buat defense ke arah balloonnya Dan gak ada hit tapi ada bomb dead yang bisa masuk di balloonnya Dan disini saya tahan dulu Kalian bisa lihat teman-teman disini Saya nge-zap dulu ke arah batchnya Karena flying machinenya udah bisa ngebunuh Inverno Dragon Saya mencoba masukin royal hawk saya biar bisa ngelewatin magic archer Tapi ternyata towernya udah keburu ngehit ke arah magic archer Jadi disini satu langkah yang mungkin kurang pas buat saya atau kurang tepat Dan disini ketika dia memiliki barbarian saya mencoba batch Tapi dia bisa snowball itu Dan disini saya terpaksa harus turunin barbarian saya Dan di titik ini dia mungkin mengira elixir saya habis Dan dia bener juga sih karena elixir saya habis Tapi disini resikonya dia harus menghadapi beberapa barbarian saya Ditambah magic archer saya ya teman-teman Walaupun disini belum dia dapat beberapa hit Satu hit aja sih ke tower saya dan ditambah bomb dead Tapi saya bisa dapat hal yang seimbang juga ya Di tower sebelah kanan Karena kalian bisa lihat hit dari barbarian cukup sakit juga Setelah saya ngezap batch dari lawan ya teman-teman Ditambah tadi magic archer di awal sempet ngehit Satu kali kalau gak salah ya ke tower dia Oke teman-teman jadi di awal match atau di beberapa menit awal tadi Dua menit awalnya lebih untuk lebih pastinya kita udah bisa tahu deck yang lawan pakai Walaupun sejauh ini pun saya masih ragu sih kalau spell dia itu snowball aja Dan disini disaat balloon digunakan lawan itu gak belok Jadi terpaksa disini saya harus keluarin zap dan juga magic archer saya buat nge-defense ke arah balloon lawan Dan disini untuk bandit sendiri memang saya simpan ketika lawan pakai miner udah pasti minernya ke arah magic archer Jadi kalian tempelin aja miner kalian ke magic archer kalian kalau dalam situasi seperti itu Dan disini kalian bisa lihat double line push dari saya Kemudian saya pakai magic archer lagi karena saya tahu dia pasti akan batch ke arah flying machine kita Dan disini kalian bisa lihat placement dari magic archer saya Dia gak bisa dia gak ada spell ya kelihatannya disini Karena saya gak ngitung juga pastinya kartu dia karena terlalu fokus mungkin ya Disini saya udah mulai pede karena dia gak ada spell jadi saya spam-spam aja di satu line Ditambah disini kalian bisa lihat double magic archer disebelah kanannya Yang mungkin bikin lawan pusing juga Karena serba salah buat nge-defense nya Dan disaat dia udah pakai snowball nya saya langsung kirim batch buat nge-distract dan matiin juga Inferno dragon lawan Dan disini saya tinggal spam-spam aja sih Dan ini udah pasti kemenangan mutlak juga ya temen-temen disini saya push dua line Mana yang akan tembus ya itu yang dapat ya temen-temen istilahnya seperti itu Dan disini saya langsung magic archer lagi ke arah barbarian lawan Dan magic archer saya disebelah pun juga bisa nge-hit sampai tower dihancur Tapi magic archer disebelah kiri lebih cepat Karena ada barbarian yang bisa di-hit dengan sangat baik oleh magic archer saya Oke temen-temen di match yang pertama ini bener-bener kemenangan mutlak karena hard counter Dia gak bisa ngebunuh magic archer saya Dan dia pakai barbariannya juga gak begitu bekerja dengan baik untuk melawan royal hawk ya temen-temen ya Dan disini replay yang kedua mungkin saya akan ke mortar Ini adalah salah satu deck mortar yang tapi sebelum ke mortar Sebenarnya saya tadi ketemu sparky juga ini mau saya share juga Jadi nanti habis mortar ini kita akan share yang sparky nya ya temen-temen Nah mortar ini sebenarnya susahnya kalau dia pakai fireball Tapi kebetulan saya belum ketemu yang pakai fireball Jadi disini saya akan share yang pakai roket ya temen-temen Nah di awal game kalian bisa lihat disaat dia keluar kecil-kecil seperti ini Udah ada kayak prediksi dalam otak saya udah pasti mortar lah Atau mortar kalau gak deck-deck seperti bait mega net bait mungkin Atau deck bait yang lainnya dengan miner Dan disini kalian bisa lihat saya udah pede aja main Saat dia udah pasti deck mortar ini ya temen-temen Kemudian saya tunggu dulu disini Ketika mortar udah connect ke tower baru saya mau defense Dan saya nge-push di sebelah kiri Kenapa saya nge-push di sebelah kiri karena saya tahu dia pasti akan keluar troops lagi Buat nge-cover atau buat nahan mortarnya Sedangkan jika dia udah pakai mortar Artinya dia gak ada building lain Dan disaat dia bawa fireball pun ketika dia drop rascal seperti itu Dia no elixir buat fireball ke arah royal hawk kita Dan kalian bisa lihat sendiri damage disini Lebih sakitan royal hawk kita dibanding mortar dia ya gak sih temen-temen Kalian bisa lihat 2300 dan 2700 Ditambah magic character saya yang dapetin sekitar 500 hit point tower sebelah kiri lawan 400an lah Dan disini kalian bisa lihat walaupun deck ini tidak menggunakan lock Atau barbarian barrel mungkin Tapi untuk nge-defense kayak goblin gang bersamaan dengan miner itu gak begitu susah lah Karena disini kita punya goblin cage yang bisa belokin beberapa goblin yang digunakan dari goblin gang tersebut Dan disini kalian bisa lihat sendiri saya mencoba nge-push disebelah sana dengan royal hawk Dan lawan bisa nge-defense dengan baik walaupun dia kena juga hit yang cukup sakit juga temen-temen dari royal hawk Jadi santai lagi di double elixir time ini kita pakai flying machine dari belakang Kemudian kita cycle juga menggunakan magic archer dari belakang kita cari-cari celah disini kita bandit ke arah raskalnya Harapannya sih sebenarnya flying machine saya supaya masih hidup sih tapi karena udah keburu mati disini kita harus mau gak mau cycle cycle lagi Dan disini saya menggunakan goblin cage ke depan supaya mortarnya gak nge-hit ke arah magic archer saya Kemudian untuk defense ke arah miner disebelah kanan saya cukup menggunakan magic archer Sehingga kita bisa fokus menyusun serangan disebelah kiri temen-temen Dan karena disini kalian bisa lihat dia udah fokus defense ke mortar Saya mencoba aja untuk nge-push lagi siapa tau keluar spell aslinya itu apakah poison apakah roket Kita belum tau juga kan pastinya Dan disini disaat dia udah menyerang disini dia udah keluar beberapa troops ya temen-temen Dan disini saya udah memanfaatkan situasi saya magic archer di tengah Ditambah saya menggunakan royal hawk disebelah kiri temen-temen Nah disini kalian bisa lihat sendiri royal hawk saya satu connect ke tower sebelah kiri ya temen-temen ya Disini saya langsung maju ke bandit kemudian saya cycle ke arah bats Kemudian saya zap ke arah ininya temen-temen goblin gang lawan Dan kalian bisa lihat dia sampai kebingungan buat nge-defense gimana caranya nge-defense serangan dari saya yang bertubi-tubi ya temen-temen Ya basically ini salah satu lucky matchup ya karena saya ketemu deck roket Deck roket ini bener-bener susah kalau lawan royal hawk kecuali itu adalah lockbait dengan inferno tower ya temen-temen Nah disini untuk lawan yang ketiga adalah lawan sparky giant sparky nya adalah salah satu deck swarm Kalau yang versi ini kita bisa ngendel troops swarm nya dengan magic archer Cuman kalau deck asli yang saya pakai ini menggunakan snowball dan disini kenapa saya ganti ke zap Karena itu bisa buat inferno tower bisa buat inferno dragon bisa buat ngereset sparky dan sebagainya temen-temen Jadi ada kelebihan ada kekurangan juga tapi deck yang lawan pakai ini menggunakan dark prince dan menggunakan masketeer Jadi adalah salah satu tantangan sendiri juga karena deck seperti ini juga agak serem temen-temen Sekali kita salah mungkin itu akan jadi fatal banget Dan disaat dia udah drop drag prince dan juga udah drop sparky nya artinya gak ada lagi defensive yang cocok buat royal hawk Ternyata dia masih punya minion horde tapi gak apa-apa lah itu sebanding dengan hit yang saya dapat di tower sebelah kiri Dan disini kalian bisa lihat sendiri untuk nge-defense ke arah minion horde nya saya menggunakan magic archer Dan saya zap ke arah sparky nya dan saya tambah bandit untuk memastikan sparky nya gak akan bakalan dapet hit ke tower saya di sebelah kanan temen-temen Oke disini kalian bisa lihat sendiri temen-temen dia udah keluar masketeer nya dan itu dari depan atau dari bridge Mungkin satu langkah dari dia yang mencoba bikin saya bingung juga ya temen-temen mau nge-defense atau enggak Nah disini kalian bisa lihat dia udah ada cycle lagi ke dark prince dan juga ke ini temen-temen sparky nya temen-temen Jadi disini mau gak mau kita harus tunggu timing yang tepat dulu buat mau nyerang Jadi disini kita pasang goblin cage lagi seperti biasanya Dan disaat dia sparky sekarang sisanya adalah dark prince dan minion horde Buat pertahanan dia disebelah kanan kalau saya nge-push tapi karena saya tahu minion horde itu mati karena magic archer Jadi saya memilih untuk lebih defense saja kemudian kita baru nyerang temen-temen Nah disaat seperti ini kita bisa zap dulu ke arah sparky nya dan ditambah barbarian Dan disisi lain kenapa tadi saya nyerang karena saya tahu goblin cage saya udah mau hancur Dan goblin brawl ini sebentar lagi akan spawn Jadi dia bisa ngebunuh dark prince yang ada disebelah kanan temen-temen Jadi itu adalah salah satu teknik dari saya kenapa saya nge-push disebelah kanan dengan royal hawk Selain buat membagi elixirnya saya punya support card goblin brawl ini yang bisa ngebunuh Si dark prince yang buat defense ke arah royal hawk lawan Eh royal hawk saya maksudnya temen-temen Dan disini saya puterin aja minion nya dengan bandit Kemudian saya coba solo royal hawk dan saya tambahkan magic archer Karena disini ada sedikit telah dan disini lawan bisa lebih sabar ya temen-temen Dia drop lagi sparky nya dari belakang dan disini posisi seperti ini agak sedikit susah Karena kalian udah out cycle goblin cage kalian Jadi mau gak mau atau ya harus diakui defensive Bahwa kita sisa bandit dan juga barbarian aja Dan disini kita harus nge-push disebelah kanan supaya dia agak pusing juga Mau gimana kemudian kita magic archer disebelah kiri Nah disini kita bisa nge-zap ke arah sparky nya temen-temen Kemudian kita bisa bandit ke arah sparky nya Walaupun disini sparky nya dapet 1 hit Kita bisa mundurin dulu dengan goblin cage Kemudian kita sergap minion horde nya yang cukup sakit disebelah kanan Dan alhasil tetap membuahkan hasilnya temen-temen minion horde nya Dan disini kalian bisa lihat sendiri Sparky udah mulai turun lagi dari lawan juga Dan kita kembali cycle ke arah flying machine Dan disini dia mencoba 2 push line 2 serangan ya temen-temen Disini saya punya goblin cage Untungnya buat nge-defense disebelah kanan Karena ada giant dan dark prince Which is itu serangan yang cukup sakit ya Kalau sampai bisa lolos bahaya banget Dan untuk sparky nya tadi udah mati Kena flying machine ya temen-temen ya Dan disini kalian bisa lihat Karena saya udah tau dia udah kehabisan Atau harus keluarkan 1 kartu sebelum keluar dark prince Saya langsung nge-push disebelah kanan Dan akhirnya kita bisa dapetin tower dia disebelah kanan Jadi untuk melawan deck mortar Kemudian giant sparky ini juga gak ada masalah roman Cuman kalau giant sparky yang tornado Dengan executioner atau wizard Itu adalah sedikit masalah Sekalipun kita ada mistake atau kesalahan Ya pasti kita akan mengalami hal yang sangat sakit di defensifnya sendiri ya Karena serangannya akan sangat sakit Oke di video kali ini mungkin cukup sampai disini dulu Saya hanya cuma ingin berbagi itu Dimana saya masih bisa survive di 100 global Dan dengan deck yang sama Cuma bedanya disini kita udah naik ke tropi 6600 Harapannya semoga ini bermanfaat buat kalian Karena mungkin di video kemarin saya belum share yang seperti ini Atau dengan lawan-lawan deck seperti ini Jadi untuk video kali ini sampai disini dulu Dan nanti malam kita akan on the way ke Korea Dan sebentar lagi si RL League Asia akan dimulai Tepatnya tanggal 22 di match pertama Jangan lupa untuk selalu dukung dan support kita Oke teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like Tinggalkan tombol like di video di bawah ini Kemudian bagikan ke teman atau komunitas kalian Dan juga jangan lupa untuk berlangganan dengan klik tombol subscribe di bawah Untuk mengikuti konten-konten kelas royale dari saya Oke teman-teman saya Jay dari JTV Channel Dari klan atau dari tim Chaos Theory Saya mohon pamit See you di next video Bye-bye